Kongciak Bisiu Chai Jilid 9. Eing Sin Chiang kamu yang malang melintang di luaran ini, berceritalah pada kami ujar Ban Eng Limo mengalihkan topik, karena kalau diikutkan saling sindir, Tosu temannya ini paling doyan. Tidak ada yang berubah ciampue golongan kita sampai hari ini tetap terpuruk, Liok Lim masih dikuasai Siau Tai Hap, cucu murid enam datuk tidak juga mampu menegakkan kejayaan kita, jawab Cho Hakim. HMH, apakah Cu Sem masih hidup? Tanya Ban Pi Sin Lo masih ciampue tapi sekarang mereka tinggal berdua saja, jawab Cho Hakim sambil melirik Han Gun Leong. Kenapa bisa demikian? Apakah salah satu dari mereka rewas? Tanya Ban Eng Limo. Karena satu dari mereka berubah haluan memihak Siau Tai Hap. Siapa yang berubah haluan tanya Ban Eng Limo penasaran yang berubah adalah Sem Chuhan Saiku, jawab Cho Hakim HMH, entah sampai kapan muncul dari golongan kita yang mampu merajai Liok Ling, Gumam Ban Pi Sin Lo. Ciampue berdua perlu lebih kenal pada temanku ini ujar Cho Hakim. Bukankah dia telah mengatakan bahwa ia adalah Toat Beng Tiamong Sahut Ban Pi Sin Lo? Hihihi julukannya memang itu, tapi lebih dari itu, yakni tentang keluarganya. Siapa sebenarnya temanmu ini si Cho A? Jangan bertekat-teki. Pada kami tanya Ban Eng Limo. Bagaimana sayang aku atau engkau yang mengatakannya? Tanya Cho Hakim senyum. Kamu saja sayang karena engkau lebih tahu masa lalu Liok Ling ini, dan Jiwi Chiampue baru keluar dari pertapaan, dan mereka tepat menanyakannya padamu jawab Han Bun Limo. Baik kalau begitu sayang dengarlah Jiwi Chiampue, dia ini juga bermargahan, namanya Han Bun Limo anak dari Bun Limo. Tai ha pujar Cho Hakim, kedua orang tua itu menatap lekat pada Han Bun Limo, dan terkadang mereka saling pandang dengan hati heran, melihat keheranan dua orang tua itu, Cho Hakim melanjutkan. Lebih dari itu, Jiwi Chiampue sangat kenal dengan ibunya Ban Eng Limo menatap Cho Hakim dan bertanya siapa ibunya. Cho Hakim Chow Kim dengan senyum menjawab. Ibunya adalah siang emowu BKWI. Kedua orang itu tersenta dan terkejut. Wah, hahaha, hahaha, si Li Ching ternyata dapat juga getahnya siyaoyan tai hap, seru Ban Pisin lho. Sekarang di mana ibumu, Liok Ji tanya Ban Eng Limo dengan pandangan takjub. Ibuku sekarang berada di Kuisan, Chiampua, apakah Chiampua kenal dengan ibuku? Hihihi, tentu saja nak karena aku dan ibumu saudara angkat, aku adalah enci angkatnya jawab Ban Eng Limo. Mendengar hal itu, Han Bun Liong segera merangkap tangan dan menjurah dengan hormat. Maaf saya tidak tahu bahwa saya berhadapan dengan BKWI sendiri. Hihihi, hahaha, benar-benar aku tidak menyangka bahwa Li Ching punya anak juga akhirnya selaban Pisin lho. Kamu kenapa sih seperti monyet kebakaran jenggot apa adikku memang tidak boleh punya anak tanya Ban Eng Limo geram? Hihihi, sudahlah lalu apakah kamu mewarisi juga ilmu siyaoyan tai hap, ayahmu? Di antara keturunan Bun Liong tai hap hanya dia ini yang sepenuhnya mewarisi milik Bun Liong tai hap, baik ilmu dan pedangnya jawab Coakim, Ban Pisin lho termanggu. Apakah itu pedang Bun Liong kiam tanya Ban Eng Limo, Han Bun Liong mengangguk. Kalau begitu kamu bisa mengalahkan siyaoyan tai hap, bukan tanya Ban Pisin lho penuh harap. Hal itulah yang membuat kami penasaran, Chiampua, selah Coakim. Eh, penasaran bagaimana maksudmu, Coakim? Sejak runtuhnya kejayaan enam datu kita mengakui bahwa ilmu keluarga Han menjadi nomor wahid, seantoro Liok Lim takluk dengan kehebatan mereka, kekuatan mereka terbagi dua haluan, namun sampai sekarang kekuatan Han yang ada pada kita, belum mampu menumbangkan kekuatan Han di seberang kita. H.M.H., artinya Liong Ji masih belum mampu menghadapi siyaoyan tai hap, begitukah selaban Eng Limo, Coakim mengangguk kalau mereka bersatu tentunya siyaoyan tai hap dapat ditewaskan, bukan tanya Ban Pisin lho. Selama ini dia dan Chu Ji sudah bersama-sama Chiampua, namun saat menghadapi Han Sian Hui adik kandung dari siyaoyan tai hap di. Kui San, menurut hitung-hitungan Li Chiampua jika sekiranya ketiganya maju, masih sulit untuk mengalahkan siyaoyan tai hap, jawab Coakim, dua orang tua itu diam terkesima. Lalu apa rencana kalian Liong Ji tanya Ban Eng Limo? Menurut ibu, jika tidak bisa mengalahkan Fe Ilun, setidaknya kita mengalahkan ia dengan melukai hatinya dengan membuat kekacauan di mana-mana. Hal itu sudah pernah diperbuat oleh Han Nam Datuk, Gumam Ban Pisin lho. Benar Chiampua namun beda siasat, selah Coakim maksudnya bagaimana Coakim tanya Ban Eng Limo misi kekacauan yang dibuat oleh Han Nam Datuk untuk menumbangkan siyaoyan tai hap, tapi misi kali ini bukan untuk menawaskannya, tapi terfokus hanya untuk membuat Han Fe Ilun terbebani dengan kelacauan yang terjadi, jawab Coakim. Lalu sekarang kalian ini mau kemana tanya Ban Pisin lho kami kesini untuk menguasai wilayah timur ini, sementara Han Kwe Yong di wilayah barat, dan Han Oke Liang di utara. Dan mumpung kami bertemu dengan Jiwi Chiampua, tentunya Jiwi Chiampua akan ikut dalam misi ini bukan selah Han Gun Leong membuat kacau wilayah ini sangat mudah Leong Ji, ujar Ban Pisin lho. Balas Ban Pisin lho. Siapa yang ikut-ikutan kebetulan saja pikiran kita sama melihat peluang Leong Ji untuk memulai misinya, kalau tidak jangan harap ya. Jiampua ada apa di kota Nanjing tanya Han Bun Leong tuh. Jawablah keponakmu itu Nenek Apeot. Cih dengar akan ku jawab Tosubau. Leong Ji misimu bisa dimulai dari kota Nanjing, karena di kota Nanjing hari kelima belas bulan ini akan ada pertemuan para pendekar yang berada di wilayah timur. Bagaimana Jiampua tahu, dan merasa tertarik untuk pergi ke sana tanya Choakim. Kamu ini bagaimana insin Chiang aku kan keluar hendak cari hiburan, nah perihal pertemuan itu saya dapat ketika melewati kota Kaifeng. Artinya boleh jadi mereka mengundang Xiao Taihap, ujar Choakim meragu. Xiao Taihap tidak akan datang, karena sepertinya ia akan diwakili muridnya. Apakah Jiampua yakin tanya Choakim, Ban Englimo mengangguk. Untuk apa memperkirakan hal yang tidak pasti, yang jelas kita ke sana dan tengok situasi, selaban pisin lho. Betul apa yang dikatakan Tosubau ini selaban englimo hehehe, Nenek Apeot ikut terus balas ban pisin lho. Jadi Leong Ji, jika keadaan memungkinkan kamu habisi para pendekar itu, pasti berita itu akan mengguncang Builin, ujar Ban Englimo. Han Gun Leong mengangguk mengerti. Setelah itu kamu kuasai kota Nanjing, sebar ketakutan pada warga, pasti Xiao Taihap akan merasa gelisah, ujar Ban Pisin lho menambahkan. Sungguh kebetulan kalau begitu, selah Choakim, setelah itu mereka menyelesaikan makan, dua orang tua itu melanjutkan perjalanan, sementara Han Gun Leong dan Choakim masih menginap satu malam lagi di kota Kufu. Hutan sebelah barat kota Nanjing sejak semalam didatangi oleh banyak orang, lapangan luas di tengah hutan itu banyak didapati tenda-tenda darurat, mereka ini adalah para pendekar dari berbagai kota di wilayah timur, pertemuan itu merupakan pertemuan tiga tahunan untuk menentukan pimpinan Builin wilayah timur yang dipanggil dengan Hiang Chu, ketua cabang. Hiang Chu adalah perpanjangan tangan Beng Chu di Kaifeng dalam mengayomi para pendekar, Kau Su, Pang Chu dan rakyat biasa di disatu wilayah. Hiang Chu ini dibentuk oleh Beng Chu sejak 12 tahun yang lalu, dan pertemuan ini merupakan pertemuan keempat kalinya. Pada pertemuan tiga tahun yang lalu yang menjadi Hiang Chu di wilayah timur adalah Yap Haibun yang berjulukan Imkan Sintewi, Tendangan Sakti Arhat, berkedudukan di Nanjing, di wilayah barat adalah Bu Jin Hui yang berjulukan Kang Chiang, Sitangan Baja, berkedudukan di Ksining, di wilayah utara adalah Li Hui yang bergelar Hui Kok Sinteng, Garuda Sakti Lembah Hui, berkedudukan di Lanzhou, sementara untuk wilayah selatan ditangani langsung oleh Beng Chu sendiri di kota Kaifeng. Yap Haibun dan beberapa pendekar golongan tua sejak semalam sudah berada di tengah hutan, dan pagi itu para pendekar terus berdatangan, hingga saat marah hari sudah berada di puncaknya lapangan luas itu sudah berkumpul lebih 100 orang, lapangan itu telah diformasi menjadi 4 bagian, di sebelah selatan terdiri dari para Kausu seluruh wilayah timur, jumlah mereka ada 50 orang, di bagian utara terdiri dari para Pang Chu baik Piausu dan Kaepang, jumlah mereka ada 27 orang, lalu di bagian selatan terdiri dari para pendekar, jumlah mereka ada 40 orang, dan di bagian timur duduk Hiang Chu dan 4 pembantunya sekaligus 5 pendekar golongan tua. Setelah dirasa tidak ada lagi yang datang atau ditunggu, maka Fangong seorang dari 4 pembantu Hiang Chu berdiri dan membuka pertemuan. Yang saya hormati Hiang Chu Timur, para Chiampuoy yang kita jadikan anutan, para Hohan, Kausu, dan Pang Chu yang berbahagia, Selamat datang kami ucapkan di tempat yang sederhana ini selanjutnya Marilah kita buka pertemuan kita ini dengan sepatah dua patah kata dari Hiang Chu Yap Haibun. Kepada beliau kami persilahkan lalu Fangong kembali duduk. Yap Haibun berdiri dan maju ke depan, lalu menjurah keempat penjuru, kemudian dengan lantang ia berkata, Yang saya muliakan para Chiampuoy yang saya hormati para Si Chu dan Hohan semua pertama-tama atas nama Beng Chu Siao. Tai Hab menyampaikan maaf atas ketidakhadirannya pada pertemuan kita kali ini, namun walaupun demikian Beng Chu kita mewakilkan dirinya pada sesepuh kita Chiampuoy Pabin Seng Jin, orang tua sakti muka putih Hiang Chu berbalik dan menjurah pada ala laki tua bermuka putih, orang tua itu mengangguk dan mengangkat tangan, kemudian Yap Haibun berbalik menghadap para hadirin dan berkata, Rekan-rekan semua tidak terasa bahwa tiga tahun sudah berlalu sejak pertemuan kita di kota Hopai, dalam rentang masa itu, saya dipercayakan oleh para Hohan semua untuk menjadi Hiang Chu di wilayah kita ini, saya sudah menjalankan semaksimal yang saya mampu, dan tentunya kekuarangan tidak saya nafikan dan kelemahan tidak saya pungkiri, maka dari itu pada kesempatan ini saya haturkan permintaan maaf atas kekurangan dan kelemahan saya itu, kemudian hal yang tidak kalah penting adalah ucapan terima kasih saya kepada para Hohan semua, terlebih kepada empat pembantu saya yang bersama-sama saya menjalankan amanah Beng Chu, para Chiam Pua, dan para Hohan semua, dan hari ini kita kembali berkumpul untuk melakukan pemilihan Hiang Chu untuk masa kepemimpinan tiga tahun ke depan, semoga apapun yang kita dapatkan dari pertemuan ini akan membawa kita kepada harapan yang lebih baik, setelah Hiang Chu menutup pembicaraannya ia kembali ke tempat duduknya diiringi suara tepuk tangan bergemuruh, Feng Ong kembali berdiri dan maju ke depan, dengan wajah cerah dan senyum ia berkata, kita telah mendengarkan sepatah dua patah kata dari Hiang Chu kita, dan sekarang kita akan masuk pada acara tukar pendapat sehubungan dengan pemilihan Hiang Chu kali ini, silahkan kepada siapa saja yang hendak memberikan pendapat. Feng Si Chu seru seorang kau su berumur lima puluh tahun sambil mengangkat tangan. Silahkan liang kau su dari Pek Ho Buk An, perguruan Bangau Putih. Kami dari golongan kau su sepakat bahwa kepemimpinan Yap Hiang Chu dilanjutkan lagi untuk tiga tahun ke depan, sebagaimana kita pernah lakukan sembilan tahun yang lalu, pada masa kepemimpinan Chiam Pua Tung Pang Tai Hap, Pendekar Tongkat Timur. Bagaimana para hohan semua? Liang kau su menyampaikan bahwa Yap Hiang Chu tetap kita angkat sebagai Hiang Chu untuk tiga tahun akan datang. Feng Si Chu seru lelaki berumur enam puluh tahun dari barisan Pang Chu, Feng Wong menoleh dan dengan senyum ia berkata, silahkan Gu Pang Chu dari Tio Tung Kaepang, pengemis tongkat bambu. Kami dari Kaepang dan Piao Su berpendapat lain, yakni memilih Hiang Chu baru guna regenerasi kepemimpinan di antara. Tanda petik. Hahaha, hahaha, hihi, hai, hai. Gu Pang Chu sontak terdiam. Karena terpotong suara tawa yang memakakan telinga, setelah suara ketawa berhenti, dua orang muncul di tengah lapangan, keduanya adalah Hon Gun Leong dan Cho Akim, Yap Hiang Chu dan para Ciampu segera berdiri. Siapakah kalian dan kenapa mengacau pertemuan ini? Tanya Yap Hiang Chu tegas, dengan senyum sinis Hon Bun Leong melangkah mendekat Yap Hiang Chu. Saya adalah Toat Beng Kiamong, Raja Pedang Pencabut Nyawa Pertemuan ini. Saya ambil alih dan saya menantang dua. Dengan Hiang Chu maupun kelima Ciampu. Nama Toat Beng Kiamong muncul saat pembunuhan keluarga Hon Piao Kiok di kota Bicu. Ternyata kamulah orangnya anak muda ujar Tung Pang Taihab. Hehehe, hahaha, benar sekali Ciampu dan sekarang aku ada di sini untuk menantang kalian. Apakah kamu bersedia menerima tantanganku? Tentang Hon Gun Leong, Tung Pang Taihab segera melangkah dengan lembut. Ia menjawab, Majulah anak muda saya terima tantanganmu. Baru saja ia selesai bicara, Hon Gun Leong sudah melompat menyerang, Tung Pang Taihab yang sudah siap berkelit dan membalas menyerang. Pertarungan hebat dan sengit pun terjadi, gerakan kilat dari Tung Pang Taihab mencoba menekan pertahanan Hon Gun Leong, namun lawannya kali ini bukan orang sembarangan, tapi melainkan pewaris ilmu-ilmu tingkat tinggi yang jauh di atasnya, Hon Gun Leong dengan senyum sinis dan terkesan mempermainkan orang tua berumur 60 tahun lebih itu, setelah puas menjajaki dan memanaskan tubuhnya, Hon Gun Leong dengan gerakan luar biasa mengambil alih penyerangan, Tung Pang Taihab terkejut karena kehilangan lawan yang bergerak laksana burung kepinis, dan pada gebrakan ke-15. Buk, Duk, Hugh, dua pukulan beruntun menghancurkan rongga dada Tung Pang Taihab sehingga orang tua itu ambruk tewas seketika dengan mulut memuntahkan darah, para hadirin berteriak terkejut melihat keganasan luar biasa itu. Sungguh sadis perbuatan mutoat beng kiamong bentak Pek Bin Seng Jin. Hahaha, kamu juga boleh maju menghadapi kucyampuotan tangan Hon Gun Leong dengan tawa sinis, Pek Bin Seng Jin bergerak dan menyerang dengan cepat, Han Gun Leong kali ini tidak mau membuang waktu, pukulan Pek Bin Seng Jin dilawan keras. Dua, benturan tenaga Seng Kang meletup membuat tempat itu bergetar, namun tidak hanya sampai di situ, Han Gun Leong mengejar tubuh Pek Bin Seng Jin yang limbung Buk, Buk, praktiga pukulan beruntun mengakhiri nyawa Pek Bin Seng Jin yang amruk dengan dada dan kepala remuk, tiga ciam puo dan yap hiang cuo langsung mengurung dan menyerang Hon Gun Leong. Hahaha, hahaha, begini baru seru ujar Han Gun Leong sambil tertawa seraya menangkis dan membalas serangan empat lawannya, pertempuran itu luar biasa ketat, kelima bayangan itu saling berkutat bertahan dan menyerang, tapi sekuat apapun usaha empat orang lawannya, tetap saja keempat orang itu terbentur dan terkejut menangkis serangan balik Han Gun Leong, 60 jurus sudah berlalu, Han Gun Leong meningkatkan daya serangnya dengan mencabut pedang pusaka ayahnya, kilat sinar hijau berkeredapan di timpa cahaya matahari, dan gerakannya yang cepat luar biasa dalam rangkaian jurus pedang naga sastra membuat empat lawannya terdesak hebat dan mati kutu. Keras, krak, Dua tubuh Ciam Pua amruk dengan kepala terpenggal mengerikan, seorang Ciam Pua kepalanya putus dari lehernya, dan yang satu lagi kepelannya terbelah dua, nyawa keduanya tanpa bersambut melayang, kengerian itu membuat dua lawannya terpaku, dan Han Gun Leong dengan gerak cepat melancarkan serangan maut. Cep, plak, keras, jantung Yap Hiang Chu disate hingga tembus ke punggung, dan serangan Ciam Pua ditangkis dengan tangan kiri, lalu sebuah sambaran pedang menusuk pelipisnya kanan hingga tembus ke pelipis kiri, Ciam Pua dan Yap Hiang Chu amruk tewas seketika. Para hadirin terkesima menyaksikan hal yang hebat di luar dugaan itu, enam petinggi mereka amruk tak berfernyawa hanya dalam waktu dua jam, tatapan Mat Chon Gun Leong yang tajam membuat mereka tersadar namun disergap rasanya liang menciut. Hahaha, kalian semua majulah jika ingin mampus ancam Han Gun Leong. Apa yang kami saksikan ini sungguh di luar batas, mari kawan-kawan kita ganyang manusia durjana ini teriak Gu Pang Chu, serentak puluhan orang maju menyerang, namun hal itu bukan membuat Han Gun Leong kewalahan dan panij, tapi malah sebaliknya, pedangnya yang sudah di tangan Han Gun Leong berkiblat membabat kerumunan para pendekar yang menyerang, sehingga dalam lima puluh jurus, sudah puluhan orang ambruk tidak bernyawa, lapangan pertemuan itu banjir darah, jerit kematian terdengar susul menyusul seiring kilatan pedang yang mengaung. Akhirnya saat malam menggantikan siang, tiga puluh peserta pertemuan lari menyelamatkan diri, sebagian kecil dari mereka. Terluka, Han Gun Leong berdiri jumawa di tengah tumpukan jasad para pendekar. Mari kita kembali ke kota Nanjing, sayang ujar Cho Akim yang sedari tadi menonton pembantayan luar biasa dengan hati kagum, Han Gun Leong dan Cho Akim meninggalkan tempat itu dengan menyisakan pemandangan yang mengiruskan hati. Keduanya kembali ke penginapan di mana dua orang tua Ban Pi Sin Lo dan Ban Eng Limo menunggu hasil aksi mereka bagaimana hasilnya. Cho Akim tanya Ban Eng Limo, Hihihi, berjalan lancar, wilayah timur ini akan berguncang, dan Bebilim Senatoro wilayah akan bergetar, jawab Cho Akim. H.M.H., bagus kalau begitu, Leong Ji, lalu sekarang bagaimana toh Subao? Hehehe, kok aku yang kamu tanya Nenek P.O.T., tanyakan pada Leong Ji, selanjutnya ia mau berbuat apa? Untuk membuat Nanjing laksana neraka, sebaiknya kita membuat markas di sini, selahan Gun Leong. Di mana bagusnya markas kita, sayang tanya Cho Akim menja penginapan ini besar dan sangat baik untuk markas, jawab Han Bun Leong. Baik kalau begitu, kalian istirahatlah biar kami yang mengurus penginapan ini selaban P.S. Lohan Bun Leong masuk ke dalam kamar bersama Cho Akim, sementara dua orang tua itu mendatangi pemilik Likoan. Loh ya kalau tidak mau mampus mulai sekarang kalian angkat kaki dari sini ancam Ban P.S. Loh. Ah, apa maksud Toti yang tanya pemilik Likoan? Maksudnya sudah jelas cepat angkat kaki dari sini jawab Ban. Eng limo. Lobo jangan lakukan itu, tempat tinggal dan usaha saya hanya Likoan ini, ujar pemilik Likoan memelas. Sialan. Sudah dikasih hati malah ngeyel perok, umpat Ban Eng limo dan tongkatnya sudah meluncur dan menghantam kepala pemilik Likoan hinggar muk, pemilik Likoan menjerit sesaat lalu tewas. Kejadian itu membuat lima tamu yang sedang makan terkejut dan segera berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri, lalu kemudian kedua orang tua itu memasuki puluhan kamar yang ada dan mengusir semua tamu. Setelah semua tamu pergi, kedua orang tua itu mengumpulkan para pelayan. Kalian semua dengar mulai sekarang Likoan ini adalah markas kami dan kalian bekerja pada kami sebagai tukang masak, tukang bersih-bersih, baik taman dan seluruh ruangan, mengerti ujar Ban Eng limo, lima belas orang yang terdiri dari lima tukang masak dan sepuluh pelayan mengangguk dengan hati bergetar ketakutan. Keesokan harinya kota Nanjing gempar, yang dimulai dengan berita tewasnya pemilik Likoan, lalu berlalu lalangnya dua kakek nenek menjarah harta para hartawan dan pembesar pemerintah, lalu tiga hari kemudian kedua kakek nenek itu menangkapi wanita cantik baik yang gadis maupun yang sudah bersuami, puluhan wanita dijadikan dayang-dayang di Likoan yang sudah berubah jadi markas itu, Han Gun Liong dalam jangka sebulan sudah menjadi raja kota Nanjing, lima gadis muda dan cantik menjadi teman tidurnya di samping Choakim. Tiga bulan kemudian warga kota Nanjing banyak yang mengungsi, karena tidak mampu dengan biaya upeti yang harus disetor pada Cuan Timur, warga kota memanggil Han Gun Liong dengan panggilan Cuan Timur, karena sebutan itulah yang digunakan oleh Ban Pi Sin Lo dan Ban Eng Limau ketika memulai aksinya dua yang lalu. Kota Nanjing tidak lagi damai, warga dicengkram rasa takut dan rasa lelah yang menyersakan. Berita kejadian di kota Nanjing cepat menyebar, tiga puluh pendekar yang menyelamatkan diri menjadi pembawa berita mengenaskan itu, sehingga di berbagai kota menjadi buah pembicaraan, seiringan dengan berita yang masih hangat itu, muncul pula berita yang menimpa wilayah utara, tepatnya dari kota Changchun, di mana para kausu dan pangcu di kota itu ditewaskan oleh orang yang berjulukan Pak Hek Leong, naga hitam dari utara. Tidak lama kemudian muncul cerita mengejutkan dari wilayah barat, tepatnya di kota Ksining, di mana Bu Hyang Chu dan empat pembantunya dibunuh oleh orang yang menamakan dirinya pendekar Buta dan Sikim Leong, naga emas dari barat. Dalam jangka setengah tahun Bu Ilim berguncang, jerit duka atas penindasan bergema, kegelisahan dan kecemasan warga terlihat di mana-mana. Puluhan pendekar mendatangi kota Kaifeng untuk bertemu dengan Beng Cu Siao Taihap, mereka ditemui Beng Cu bersama adiknya Han Sian Hui yang sudah berada di kota Kaifeng, sebagaimana kita tahu setelah meninggalkan Kui San, Han Sian Hui segera berangkat ke kota Kaifeng, dan tiga bulan kemudian ia sampai di rumah kakaknya Han Fe Ilun, dengan rasa bahagia dan syukur Han Fe Ilun dan istrinya menyambut kemunculan seng adik, Han Hujin sesugukan dan meneteskan air mati sukacita, penyambutan yang tidak biasanya ini membuat Han Sian Hui haran. Ada apa ini kakak ipar? Ini bukan pertama kalinya saya berpergian jauh Han Hujin menyekai rematanya seraya menjawab. Benar adikku hanya sanyap perjalananmu kali ini menerbitkan rasa khawatir, khawatir yang menimbulkan harap-harap cemas karena berita yang kami dengar tentang dirimu, Han Sian Hui dengan senyum menatap kakak iparnya dan bertanya lembut. Berita apa yang Soso dengar tentang diriku? Kamu tentu tahu dengan keponakan kita Han Li Uing, bukan Ujar Han Hujin, Han Sian Hui mengangguk. Nah keponakan kita itu sudah datang kemari, dan ia menceritakan bahwa kamu bertempur dengan saudara-saudaramu sehingga kamu jatuh ke dasar jurang di kuisan, oh begitu rupanya, memang demikianlah Soso, namun Tian berkehendak lain dan menyelamatkanku dengan kehendak yang lain pula, Ujar Han Sian Hui, mendengar perkataan adiknya, Han Fe Ilun yang dari tadi membiarkan istrinya mencurahkan perasaan pada adiknya kontan menegakkan punggung dari sandaran kursi seraya menatap adiknya. Maksudmu bagaimana Hui Mui tanya Han Hujin, Han Sian Hui menatap kakaknya, lalu kemudian meraih jemari sosonya dan menjawab, kakak Soso, Tian telah menyelamatkanku dari maut di dasar jurang, dengan kehendaknya pula ayah menemui ajal setelah menjadi bantalan tubuhku, Han Fe Ilun tertunduk sementara Han Hujin kembali sesugukan mendengar berita kematian Gak Hunya, Han Sian Hui tidak dapat menahan haru mendengar isak tangis kakak iparnya, sehingga ia juga menangis. Agak lama pertemuan keluarga itu Hening, yang terdengar hanya isak tangis Han Hujin dan Han Sian Hui, Han Fe Ilun mengusap titik air matu yang membasai pipinya seraya berkata Arif. Sian Moi, Hui Moi tidak ada dari ciptaan ini yang tidak tunduk dihadapan kehendak Tian oleh karena itu sangat salah jika kita larut dalam kesedihan menghibah diri, tapi benar dan tepatlah jika kita pasrah, sabar dan ikhlas menjalani setiap kehendak Tian Han Sian Hui menyekai rematanya, demikian pula dengan Han Hujin. Hui Moi, ceritakanlah bagi aman perjalanmu setelah meninggalkan Kai Feng setahun lebih yang lalu Han Sian Hui mengatur duduknya menghadap kakaknya lalu kemudian menjawab, Setelah aku meninggalkan Kai Feng, aku menuju lembah merah sebagaimana pesan Koko tapi sesampai di sana aku tidak menemukan tiga saudara kita, lalu aku memutuskan untuk menetap di lembah itu, sekarang aku meninggalkan lima keluarga yang membantuku di sana, setelah enam bulan menetap di lembah merah aku menyelidiki kepergian tiga saudara kita, dan aku mendapatkan informasi bahwa Liang Ko kembali ke Sinyang lalu aku meninggalkan lembah merah menuju Sinyang dan di sana aku bertemu dengan kakak Ipar Bao Lian, dan kakak Ipar mengatakan bahwa Liang Ko menuju Kota Hehat setelah seminggu berada di Sinyang, aku berangkat menuju Kota Hehat. Di Kota Hehat tepatnya di Kui San aku menemui semua saudara kita, baik dari ibu Kaha Uliyan Kim, dan empat ibu yang lain, dan di situ juga aku bertemu dengan keponakan kita Hon Li Uing yang ketika itu hendak dicelakakan ayahnya dan keponakan kita Hon Bao Bian Putra dari Ong Ko. Lalu apa penyebab pertempuran kalian? Tanya Hon Fe Ilun Ong Ko tiba-tiba menyerangku setelah tahu bahwa aku yang datang adalah adik kakak. Bagaimana jalannya pertempuran, adikku? Ong Ko dapat ku robohkan, lalu digantikan oleh Liang Ko, dan syukur padatian bahwa aku dapat merobohkannya, tapi aku dibokong oleh Liang Ko sehingga aku terdesak hebat dan mengambil jalan mengadu Sinkeng sehingga aku terlempar dan masuk ke dalam jurang. Lalu bagaimana dengan ayah Tanya Hon Fe Ilun? Ayah saat saya bertempur dengan Liang Ko, ayah berlindung di dalam bangunan, aku tidak sadar saat terlempar, Koko jawab Hon Sian Hui, Hon Fe Ilun terdiam merenung, lalu kemudian ia bertanya. Lalu adikku bagaimana kamu dapat keluar dari dasar jurang? Selama tujuh bulan aku berada di dasar jurang, Koko selama itu Tian memberiku makan ke Ong dan Siput, Lalu suatu hari hujan turun sangat lebat dan salah satu tebing longsor membentuk bukit tanah sehingga aku dapat naik ke atas jurang dan kembali ke dunia luar, ujar Hon Sian Hui menutup ceritanya. Keesokan harinya ketika Hon Fe Ilun sedang memperhatikan latihan para murid, Hon Sian Hui mendekati kakaknya. Lung ko ada hal yang inginku sampaikan ujar Hon Sian Hui. Hon Fe Ilun menatap adiknya dan bertanya ada apa Hui Moi? Katakanlah. Ada sesuatu yang lain dari Sin Kang yang kumiliki Lung ko maksudmu, sesuatu yang bagaimana, Hui Moi? Maksudku Sin Kang yang bisa menyerdot Sin Kang lawan jawab Hon Sian Hui, Hon Fe Ilun tercenung dan berkata. Maksudmu kamu memikliki Sin Kang yang bisa menyerdot Sin Kang lawan Hon Sian Hui mengangguk, Hon Fe Ilun lalu berdiri dan membawa adiknya ke halaman belakang. Sekarang coba kamu Sian Lian, Hui Moi perintah Hon Fe Ilun. Hon Sian Hui melakukan perintah kakaknya. Alirkan tenagamu itu sampai di kedua bahu Hon Sian Hui mengepos dan menarik nefas, sehingga Sin Kangnya terbentuk dan berputar di bagian perut, lalu kemudian ia arahkan tenaga itu menuju bahu. Setelah adiknya melakukan yang diperintahkannya, Hon Fe Ilun mengkepret telapak tangan adiknya dengan jari, Hon Fe Ilun merasakan getaran kuat yang membuat dua jemarinya ngilu. Sudah hentikanlah adikku perintah Hon Fe Ilun, Hon Sian Hui menghentikan gerak Sin Kangnya. Bagaimana lun kau apa yang terjadi pada ku tanya Hon Sian Hui dengan rasa penasaran? Kapan engkau mengetahui keadaanmu ini Win Yoy? Saat aku bertempur melawan gerombolan perampok, lun kau apa yang terjadi pada lawanmu itu? Ketika tangannya menyentuh tanganku, tangannya langsung melekat dan Sin Kangnya memberotot masuk ke dalam tubuhku, aku terkejut dan langsung menghentikan tenaga Sin Kangku, tangannya terkulai dan lepas, kasihan sekali lawanku itu lun kau, wajahnya pucat dan tubuhnya langsung lemas. H.M.H., tenaga yang kamu peroleh itu aneh dan luar biasa, Hui Moi untungnya lawanmu itu Sin Kangnya jauh di bawahmu, dan efeknya tidak menyulitkanmu, tapi jika Sin Kang lawanmu seimbang atau lebih darimu, maka akibatnya kamu akan kewalahan sendiri menguasai rembesan Sin Kang yang masuknya tentu laksana air bah. Lalu bagaimana lun kau aku tidak tahu kenapa dan bagaimana tenaga itu tiba-tiba ada padaku, ujar Han Sian Hui dengan rasa hati tidak nyaman. Han Fei Lun tersenyum menawarkan hati adiknya. Tentu ada hikmat dan manfaat dari anugerah itu adikku, Jika dirunut dari ceritamu maka kakak berkesimpulan terbitmiah tenaga itu dari sebab apa yang kamu makan selama di dasar jurang, Siput dan Keong adalah binatang lunak yang memiliki lendir yang boleh jadi mengandung daya rekat yang kuat, ditambah lagi rutinitasmu selama di dasar jurang adalah berlatih, lalu apa yang harus kita lakukan lun kotanya Han Sian Hui sabarlah adikku dan tenangkan hatimu. Kakak akan mencoba memikirkannya dalam beberapa hari ini, jawab Han Fei Lun dengan senyum lembut, Han Sian Hui merasa nyaman setelah melihat senyum kakaknya yang tenang dan lembut. Han Sian Hui menggantikan kakaknya memperhatikan latihan para murid, karena sejak pembicaraan mereka, kakaknya sibuk memikirkan dan mencoba memecahkan apa yang dialaminya, dan sepuluh hari kemudian setelah Han Sian Hui selesai mengajar sastra pada murid, ia dipanggil kakaknya di halaman belakang bersama kakak iparnya. Hui Moi mulai malam ini kamu melatih siulan yang saya namai dengan Tian Tei Siulian, semedi langit bumi, ujar Han Fei Lun, lalu ia memperagakan kera siulian yang harus dilakukan Han Sian Hui, setelah melihat kakaknya memperagakan Tian Tei Siulian Han Sian Hui mengangguk mengerti. Nah sekarang kita ke balai-balai di bawah pohon siung itu ujar Han Fei Lun, lalu mereka menuju balai-balai di bawah pohon siung yang jauh di belakang rumah Han Fei Lun, balai-balai itu dua hari yang lalu dibuat oleh Han Fei Lun untuk keperluan siulian adiknya, balai-balai itu di dindingnya agak tinggi, lantainya di bagian tengah satu papan diberi lubang. Sian Hui pakaikan selimut itu pada Hui Moi perintah Han Fei Lun pada istrinya, Han Hu Jin dan Han Sian Hui naik ke atas balai-balai, Han Sian Hui membuka celana, lalu Han Hu Jin memakaikan kain sarung menutupi tubuh bagian bawah adik iparnya, setelah itu Han Fei Lun berkata, duduk di atas-di atas papan berlebang itu dan bersikaplah seperti yang kakak peragakan tadi ujar Han Fei Lun, Han Sian Hui segera duduk dengan sikap kaki kiri di dalam sarung ditekuk ke arah paha kaki kanan yang lurus ke depan, kemudian tangan kanan memeluk perut sementara tangan kiri sejajar bahu lurus ke depan dengan telapak tangan tegak lurus menghadap ke depan. Bagus sekarang dengarkan mulailah dengan menarik nafas dalam-dalam dengan hidung, dan saat menghembuskan lewat mulut dengan perlahan alirkan Sin Kang ke pembuluh kaki, seimbangkan porsi Sin Kang itu baik untuk kaki yang ditekuk maupun yang lurus, setelah itu tarik nafas lewat mulut dan keluarkan perlahan melalui hidung seraya mengalirkan Sin Kang kepada kedua tangan, juga seimbangkan porsinya ujar Han Fei Lun memberi petunjuk pada adiknya. Han Sian Hui mengikuti petunjuk kakaknya, lalu kemudian Han Fei Lun dan istrinya meninggalkan adiknya sendirian di atas balai-balai, keadaan taman itu amat hening dan gelap, Han Sian Hui menjalankan tian te siulian dengan hati tabah, ia larut dengan siulian yang ia lakukan, sehingga malam pun berganti pagi, Han Sian Hui terus melakukan siulian karena kakaknya belum datang, atau menyuruhnya berhenti, hari pun sudah siang, namun kakaknya belum juga muncul, Han Sian Hui tidak lagi memikirkan apakah kakaknya datang atau tidak, dia memusatkan pemikiran pada siulian yang dijalaninya, dan tidak terasa senjak pun tiba, dan tidak lama kemudian Han Fei Lun datang dan menyuapkan tiga sendok bubur ke mulutnya, lalu tanpa bicara Han Fei Lun kembali ke dalam rumah, Han Sian Hui kembali larut dalam siulan, hanya tiga hari Han Fei Lun menyuapi adiknya, dan selebihnya adalah Han Hujin yang datang menyuapkan tiga sendok bubur sekaligus Han Hujin membersihkan adiknya dan membuang isi pispot yang diletakkan di kolong balai-balai. Tiga bulan kemudian saat senjak tiba, Han Fei Lun bersama istrinya datang menghentikan siulian yang dijalani adiknya, Han Sian Hui membuka matanya yang kuyuh, mukanya pucat pias namun senyumnya mengembang melihat kakak dan sosonya. Sosomu sudah membawa makanan, dan makanlah dengan perlahan perintah Han Fei Lun, Han Sian Hui pun menyantap makanan yang dibawakan untuknya, setelah selesai makan Han Sian Hui diajak masuk ke dalam dan dia pun mandi dan membersihkan diri, malam itu Han Sian Hui disuruh langsung istirahat oleh kakaknya. Keesokan harinya Han Sian Hui bangun dan tubuhnya terasa segar dan ringan, setelah mandi dan berganti pakaian, Han Sian Hui menemui kakak dan kakak iparnya yang sudah menunggunya di ruang makan, lalu mereka pau sarapan, setelah itu Han Fei Lun mengajak adiknya pergi ke hutan, hutan tempat latihan Han Sian Hui waktu kecil. Perhatikan gerakan kakak ini ujar Han Fei Lun, Han Fei Lun memperagakan gerakan yang terdiri dari tujuh jurus, setelah Han Fei Lun selesai, Han Sian Hui mengulang gerakan kakaknya, Han Fei Lun tersenyum puas dengan kesempurnaan gerak yang diperagakan adiknya. Sekarang coba melakukan gerak tadi dengan mengerahkan Sin Kang sesuai latihan nafas pada Tian Tei Siulian ujar Han Fei Lun. Han Sian Hui segera melakukan perintah kakaknya, dalam sekejap hawa di sekitar tempat itu menghangat, dan luar biasanya area tempat itu bergetar selama tujuh jurus itu digerakan, kemudian Han Sian Hui merasa hawa di kedua telapak tangan dan kakinya berubah-ubah, kadang panas dan kadang dingin, dengan perasaan takjub Han Sian Hui menghentikan gerakannya, dan melihat senyum sumi gerah kakaknya. Lun ko adik takjub luar biasa, tapi belum mengerti apa yang telah kakak ajarkan padaku. Dengarlah adikku tenaga sedot yang kamu dapatkan itu sudah dibungkus dalam Tian Tei Siulian dan terstruktur dalam ilmu yang baru kamu kuasai itu, ilmu itu aku beri nama dengan Beng Xin Chiang, telapak sakti arwah, dan ingatlah ketika bagian telapak tanganmu terasa dingin, maka Xin Kang itu akan mengandung tenaga sedot, maka untuk menetalisir tenaga yang masuk salurkan ke bagian kaki yang terasa dingin, dan bagian telapak tanganmu yang terasa panas, Xin Kang itu mengandung tenaga dorong yang bersumber dari Xin Kang yang kamu sedot. Lalu bagaimana ketika aku mengeluarkan ilmu-ilmu yang diajarkan kakak sebelumnya? Jika engkau mengeluarkan jurus selain dari jurus tadi, maka tenaga sedot itu tidak akan berfungsi, dan pesanku adikku jika tidak dalam keadaan darurat, maka janganlah keluarkan ilmu itu, jawab Han Fe Ilun, Han Sian Hui mengangguk mengerti. Sejak itu Han Sian Hui melatih ilmu yang baru diciptakan kakaknya sampai tiga bulan lamanya, dan ketika para pendekar datang untuk menemui kakaknya, ia ikut serta menemui para pendekar, setelah para pendekar memperkenalkan diri, Han Fe Ilun menarik nafas dan berkata, H.M.H., apakah kedatangan para hohan sehubungan dengan keadaan tiga wilayah yang memprihatinkan? Tanya Han Fe Ilun benar. Beng Cu sungguh kami tidak tahu lagi bagaimana mengatasi tirani yang melanda saat ini, jawab Yan Kau Su lelaki tua berumur 60 tahun yang berasal dari kota Chengte. Yan Kau Su saya mendengar bahwa di utara banyak Kau Su yang tewas, detailnya bagaimana? Tanya Han Fe Ilun. 6 bulan yang lalu, 10 Kau Su bukuan yang ada di Sinyang tewas dan bukuan itu ditutup paksa, lalu 2 bulan berikutnya terdengar berita 6 Kau Su di Changcun tewas, lalu 2 bulan yang lalu katanya seorang lelaki yang menamakan dirinya Pak He Klyong muncul di kota kami, ia mendatangi 4 Kau Su lalu membunuhnya, saat kejadian itu aku masih berada di Beseng, dan sekembalinya aku ke kota Chengte, aku dapati hampir semua muridku tewas, tutur Yan Kau Su dengan nada sedih. Lalu yang di wilayah barat bagaimana kejadiannya? Tia Pang Chu tanya Han Fe Ilun pada lelaki berumur 50 tahun dengan kumis dan janggut tebal. Di barat juga tirani disebar oleh orang berjulukan pendekar buta, dan si Kim Leong, naga emas dari barat. Kedua orang ini membunuh Bu Hyang Chu dan 4 pembantunya, lalu menjarah harta warga di kota Xining, dan kejahatan mereka terus merebak sampai ke kota Lijiang, jawab Tia Pang Chu. Lalu hal mengenaskan saya dengar menimpa pemilihan Hyang Chu di Nanjing, HMH, tiga wilayah dalam cengkraman tirani selama enam bulan ini, sungguh luar biasa mengejutkan kita semua. Kami harap Beng Chu segera turun tangan menumpas penjahat-penjahat tidak berperi kemanusiaan itu. Lalu ujar beberapa pendekar bersamaan, Han Fe Ilun mengangkat tangan untuk menenangkan mereka. Sudah pasti si Chu, kita tidak bisa tinggal diam melihat angkara yang berlaku saat ini, ujar Han Fe Ilun tegas, kemudian setelah makan siang para pendekar meninggalkan kompleksin Syu Chai Buko An. Setelah makan malam Han Fe Ilun berembuk dengan adiknya di ruang tengah. Bagaimana pendapatmu? Tanya Han Fe Ilun yang membuat masalah ini tiada lain adalah saudara kita, bagaimanapun juga, kita harus menindak mereka dan bagaimana caranya aku akan ikut apa? Kata kakak, jawab Han Sian Hui tegas. Perbuatan mereka memang telah melampaui batas, maka untuk itu besok berangkatlah ke timur untuk menghadapi Toat Beng Kiamong sementara kakak akan ke barat menemui Han Kwe Ilun, kita akan bertemu di kediamanmu di Tianjin, ujar Han Fe Ilun, Han Sian Hui mengangguk, lalu ia meninggalkan kakaknya dan masuk ke dalam kamar untuk berkemas. Keesokan harinya, Han Fe Ilun dan Han Sian Hui meninggalkan kota Kaifeng, Han Fe Ilun menuju wilayah barat, dan adiknya ke wilayah timur, Han Fe Ilun melakukan perjalanan cepat, sehingga tiga minggu kemudian ia memasuki kota Lok Yang, dia menginap di kota itu selama tiga hari, karena beberapa pendekar menemuinya untuk beramatamah, setelah itu ia melanjutkan perjalanan dan seminggu kemudian ia memasuki kota Ksining, keadaan kota itu amat memperhatinkan. Ketika Han Fe Ilun singgah di sebuah kedai minuman, dua orang pendekar mendatanginya. Selamat datang Beng Cu saya adalah Pau Tan, dan saya adalah Cu Jin. Selamat bertemu Jiwi Tai Hab, duduklah dan mari kita minum sahut Han Fe Ilun, kedua pendekar itu pun duduk menuruti tawaran Han Fe Ilun. Katakanlah Pau Tai Hab apa maksudnya menemui saya kami merasa senang bahwa kami bertemu Beng Cu, tentunya Beng Cu datang kemari sehubungan dengan keadaan wilayah barat akhir-akhir ini, bukan? Benar Pau Si Chu dan saya melihat kota ini sepi sekali, kenapa? Sebagian besar penduduk sudah mengungsi, Beng Cu. Oh begitu, lalu dimanakah markas pendekar Buta dan Si Kim Lyong? Markasnya ada di sebelah selatan kota, marilah Beng Cu kami akan menunjukkan pada Beng Cu. Baik, kalau begitu, sahut Han Fe Ilun, lalu mereka meninggalkan kedai minuman menuju selatan kota. Satu jam kemudian mereka sampai di kediaman pendekar Buta, yakni bekas kediaman Bu Hyang Cu, tapi rumah itu sudah tidak berpenghuni lagi. Eh, kemana perginya dua durjana itu empat cujin heraniaya? Padahal seminggu yang lalu kita masih melihat keduanya di sini, selapautan, Han Fe Ilun memeriksa seluruh ruangan, dan dia termenung. H.M.H., sejak kapan keduanya tinggal di sini? Sejak ia membunuh Bu Hyang Cu, enam bulan yang lalu Beng Cu, tapi sekarang mereka tidak ada apa yang harus kita lakukan selah cujin. H.M.H., mungkin keduanya keluar entah kemana, jadi kita kembali saja besok ujar Han Fe Ilun, kedua pendekar itu. Mengangguk dan mereka meninggalkan rumah itu sebaiknya Beng Cu menginap di rumahku di bagian timur kota, ia kan Cu Taiha Pujar Poutan. Terserah Beng Cu saja, entah di rumahku di bagian utara kota, ataupun di rumah Poutai Hap. Terima kasih Jiwi Taiha, tapi tidak demikian, karena sebaiknya aku menginap di likuan yang dekat sekitar tempat ini. Oh ya, benar apa yang dikatakan Beng Cu kalau begitu kita bawa Beng Cu ke likuan Tan Loya, ujar cujin. Tapi likuan itu sudah tutup, cu taiha. Memang benar, tapi kan Tan Loya masih tinggal di situ, jadi kita masih bisa minta menumpang di situ, sahut cujin. Han Fe Ilun dibawa ke likuan yang hanya 4 blok dari rumah bekas Bu Hyang Cu, cujin menggedor-gedor pintu, tidak lama kemudian seorang pelayan membuka pintu. Ada apa tuan tanya pelayan dengan sikap cemas dan takut Tan Loya ada kan? Ada tuan ta, ta, tapi tuan tuan mawapa. Loheng. Kami datang bukan bermaksud jahat, kami hanya hendak menumpang semalam saja di sini, jadi tolong sampaikan pada Tan Loya jawab cujin. Ba, baik tunggulah sebentar, saya akan sampaikan pada Loya sahup pelayan itu seraya berbalik dan berjalan dengan langkah terburu-buru masuk ke dalam. Lelaki tua dengan perawakan tinggi datang menemui mereka, dengan tatapan heran ia bertanya. Ada apakah sehingga Samui datang ke tempat saya begini Tan Loya, sebelum ia kenalkan saya adalah cujin dan tinggal di kota ini di bagian utara, lalu ini Pou Tan Si Chu juga adalah orang sini, dan saya adalah Han Fe Ilun dari kota Kaifeng. Tan Si Chu potong Han Fe Ilun dengan senyum ramah. Oh ternyata Beng Chu silahkan masuk Han Taihab maaf aku tadi tidak tahu ujar Tan Loya dengan ramah setelah mengetahui keadaan tamunya. Tidak mengapatan si Chu, dan harap janganlah terlalu sungkan pada saya. Baik, baik lalu apa yang bisa saya bantu Beng Chu? Saya dan Jiwi Taihab ini hendak menumpang barang semalam di sini. Oh begitu, saya harus suruh dua pelayan saya untuk membersihkan kamar. Tidak perlu repot-repot Tan Si Chu biar kami sendiri yang membersihkannya. Benar Tan Loya selah cujin, Tan Loya dengan senyum mengangguk dan berkata, Baiklah kalau begitu marilah saya antar ke kamar Taihab baik dan terima kasih Tan Si Chu Sahut Han Fe Ilun. Kemudian mereka mengikuti Tan Loya untuk menunjukkan kamar mereka. Pada saat malam tiba, Poh Tan dan Chu Jin pergi melihat keberadaan pendekar buta, namun sampai larut malam, penghuninya belum kembali, lalu keduanya pulang ke penginapan. Bagaimana? Apa pendekar buta sudah kembali tanya Han Fe Ilun? Belum Beng Chu H.M.H. pergi kemana mereka? Yah jawab. Poh Tan Seraya bergumam. Sudahlah kita istirahat saja, besok kita akan kembali ke sana untuk melihatnya ujar Han Fe Ilun. Kedua pendekar itu mengangguk, lalu masuk ke dalam kamar masing-masing. Esok siangnya mereka kembali ke tempat kediaman pendekar buta, namun rumah itu tetap kosong, sehingga Han Fe Ilun mengajak kedua pendekar untuk kembali ke penginapan. Keesokan harinya mereka melakukan hal yang sama hingga seminggu, namun pendekar buta belum kembali. Sepertinya keduanya telah meninggalkan kota ini, ujar Han Fe Ilun. Lalu sekarang bagaimana Beng Chu? Tanya Poh Tan. Kita kembali ke penginapan dan minta pamit pada Tan Si Chu, saya akan melanjutkan perjalanan mencari jejak keduanya, jawab Han Fe Ilun, kemudian mereka kembali ke tempat Tan Loya untuk pamit. Kemana kahon kaweong dengan anaknya? Kenapa mereka meninggalkan ksining? Sebenarnya demikianlah siasat yang mereka jalankan, dan oleh karena itulah selama enam bulan mereka hanya berdua di rumah itu, karena mereka tidak ada rencana untuk menetap lama, mereka akan pindah jika mendengar Xiao Tai Hap menuju tempat mereka, demikianlah yang mereka lakukan di ksining. Tiga hari sebelum kedatangan Han Fe Ilun, Han Bo Bian sudah mendengar perjalanan Beng Chu menuju ksining, lalu ia melapor pada ayahnya, dan hari itu juga mereka meninggalkan ksining menuju kota Kenlung, tapi sesampai di Kenlung, dan baru dua minggu berada di kota Kenlung, mereka mendengar Han Fe Ilun menuju kota Kin Lang, mereka segera meninggalkan Ken Lang menuju kota Lijiang. Setelah selama tiga hari membuat keonaran di kota itu dengan membunuh dan menjarah harta kepala daerah dan seorang Tihu. Han Fe Ilun sampai di kota Kenlung saat upacara pemakaman Zhang Taijin, barisan polisi mengawal acara arak-arakan tersebut, warga melambai lemabaikan tangan dari pinggir dengan hati iba dan sedih. Ada apa si Tzu siapakah yang hendak dimakamkan itu? tanya Han Fe Ilun pada seorang lelaki paruh baya. Itu jenazah Zhang Taijin kepala daerah kota ini, ah, sungguh mengenaskan kematiannya, jawab lelaki itu. Memang bagaimana kematiannya si Tzu? Rumah Zhang Taijin dimasuki pencuri, dan pencuri itu membunuh Zhang Taijin dengan menusuk kening sehingga berlubang. Kapan kejadiannya si Tzu? tanya Han Fe Ilun. Lima hari yang lalu, wah, kasihan betul, jawab lelaki itu. Setelah iring-iringan lewat, Han Fe Ilun memasuki sebuah likuan, ia menginap untuk memastikan keberadaan kedua buruannya, setelah menyelidiki keadaan kota selama seharian penuh, dan tidak ada pun tanda-tanda keberadaan pendekar buta dan si Kim Leong. Maka Han Fe Ilun meninggalkan kota Kenelung, ia melakukan perjalanan cepat, hingga dua minggu kemudian sampailah Han Fe Ilun di kota Lijiang. Seorang pelayan menyambut kedatangan Han Fe Ilun saat memasuki likuan, setelah memasak makanan, Han Fe Ilun duduk dekat pintu masuk dan tatapannya kadang melihat orang yang berlalu lalang di depan likuan. Apakah tai hap menunggu seseorang tanya pelayan saat menghidangkan pesanan Han Fe Ilun? Tidak secu tapi saya mengejar dua orang, dan salah satunya lelaki buta paruh baya. Oh tiga hari yang lalu tamu dengan ciri yang disebut tai hap. Singgah di sini. Oh benarkah, lalu apa keduanya menginap? Tidak tai hap selesai mereka makan, sepertinya mereka langsung melanjutkan perjalanan. H.M.H. Apakah tidak ada kekacauan yang terjadi, setelah keduanya singgah di kota ini? Rasanya tidak ada tai hap jawab pelayan, lalu kemudian ia meninggalkan Han Fe Ilun. Han Fe Ilun menyantap hidangan di depannya, ketika ia sedang makan tiba-tiba cuaca gelap dan mendung tebal berarak di atas langit kota Lijiang. Sepertinya hujan akan turun, ujar seorang tamu pada rekan semejanya. Kita tidak akan bisa melanjutkan perjalanan, Tua Ko selah temannya. Dan sebaiknya kita menyewa kamar, Sung Tae. Baik Tua Ko saya akan memesannya pada pelayan sahutnya sambil berdiri dan menemui pelayan. Hujan turun dengan lebat, Han Fe Ilun terpaksa menunda pengejarannya, dan menyewa kamar untuk menginap. Seorang pelayan mengantarkannya ke dalam kamar, Han Fe Ilun merebahkan badan di atas ranjang dan tidak lama ia pun tertidur pulas. Keesokan harinya Han Fe Ilun melanjutkan perjalanan, setelah keluar gerbang kota, ia mengerahkan ilmu berlarinya yang luar biasa sehingga tubuhnya melesat cepat, dan beberapa menit saja ia sudah jauh meninggalkan kota. Dwe Ho Alik'an adalah rumah makan yang tergolong besar di kota Goiang, pengunjungnya sangat ramai, terlebih siang itu banyak pelanggan yang hendak makan siang, puluhan pelayan sibuk menyambut dan melayani para tamu, tawa dan canda para tamu, seruan perintah ini dan itu, sehingga membuat suasana hiruk pikuk terdengar di sana sini, dan pada ketika itu dua orang tamu memasuki Lik'an, keduanya adalah Hon Kwe Ong dan anaknya Hon Bong Bian, seorang pelayan dengan ramah segera menyambut keduanya. Silahkan Loya dan Kong Cuk ke meja sana pinta pelayan sambil menggiring keduanya ke sebuah meja, Hon Kwe Ong dan anaknya pun duduk. Mau pesan apa Loya? Tanya pelayan dengan hormat. Dua porsi makanan lengkap dengan lauk yang kalian miliki, lalu dua kati arak terbagus, sahut Hon Bong Bian. Baik Kong Cuk, sebentar pesanan akan segera kami penuhi, ujar pelayan sembari meninggalkan mereka, dan tidak lama kenudian pesanan Hon Bong Bian pun dihidangkan dua orang pelayan, setelah makanan terhidang, ayah beranak itu pun makan dengan lahap. Setelah selesai makan keduanya masih melanjutkan dengan minum arak sambil menikmati hembusan semili rangin yang datang dari permukaan kolam buatan di samping likuan. Ayah sudah lebih satu bulan kita melarikan diri, mungkin Feilun sudah kehilangan jejak kita, jadi kita sudah bisa menetap beberapa lama di kota ini, bagaimana pendapat ayah? Hal itu tidak mungkin di anji kita, karena sekali Feilun sudah mengincar kita, maka kita tidak akan pernah menetap di satu tempat. Lalu sampai kapan kita terus melarikan diri, ayah? Yang jelas kita akan ke utara dan bergabung dengan Syokmu Pak Hei Ke Yong. Lalu apakah kita setelah ini melanjutkan perjalanan ataukah kita akan menginap barang satu malam? H.M.H. Kita menginap saja di sini dan besok baru perjalanan kita lanjutkan, jawab payahnya, kemudian Han Bong Bian berdiri dan melangkah ke meja kasir untuk memesan kamar. Ayah dan anak itu di antar seorang pelayan memasuki sebuah kamar, Han K.W.I. Ong merebahkan badan di atas ranjang. Ayah aku keluar sebentar melihat-lihat keadaan, Han K.W.I. Ong hanya mendhem menjawab anaknya, Han Bong Bian pun keluar dan menutup pintu kamar, dan saat ia sedang menuruni tangga ia melihat beberapa pelayan dan orang tua yang duduk di kasir sedang menyambut seorang lelaki muda yang tampan, dan sepintas ia mendengar percakapan yang terjadi. Selamat datang Hong Kong Chu sambut lelaki tua itu sambil merangkap tangan diikuti beberapa pelayan. Selamat bertemu Tan Pek, Kalian baik-baik saja bukan tanda tanya sahut lelaki berumur 21 tahun yang tiada lain adalah Han Liu Tan putra dari Han Saiku. Keadaan kami baik-baik saja Kong Chu, dan bagaimana dengan kabar Han Loya dan keluarga dikunming? Ayah dan ibu baik-baik saja Tan Pek. Syukurlah kalau begitu, oh ya marilah kita ke ruangan dalam Han Kong Chu ujar Tan Pek. Lalu ia pun mengiringi langkah Han Liu Tan memasuki Likoan. Han Bong Bian yang mendengar pemuda itu satu si dengan dia sedikit tertarik, lalu ia mendekati seorang pelayan paruh bayapaman. Siapakah Kong Chu muda yang baru disambut itu tanya Han Bong Bian. Oh itu adalah Han Kong Chu pemilik dari Likoan ini, jawan pelayan itu dengan seulas senyum ramah. Apakah Han Kong Chu tinggal di kota ini? Tidak Kong Chu. Han Kong Chu dan keluarganya tinggal di kota Kunming, dan sesekali saja ia datang ke sini. Oh, begitu, baiklah paman aku hendak keluar hendak melihat-lihat suasana kota. Baiklah Kong Chu, silahkan menikmati keindahan kota Goiang, sahup pelayan itu, Han Bong Bian pun keluar dari Likoan. Han Liu Tan melihat-lihat keadaan Likoan bersama Tan Bo, dan Han Liu Tan merasa puas melihat keadaan Likoan milik keluarganya yang dipimpin oleh Tan Bo. Han Liu Tan sudah berumur 21 tahun, bisnis keluarga ini sudah digelutinya sejak umur 17 tahun, hal ini disebabkan sebagaimana diketahui bahwa Han Saiku sepulang dari selatan dan mendapatkan perlakuan annyaya dari paman guru dan tiga saudara seayahnya Han Kwe Iong, Han Oke Liang dan Han Gun Lyong. Sejak itu yang mengurus Likoan di kota Kunming diserahkan pada putrinya Han Han Cilan Cici dari Han Liutan, dan empat tahun kemudian Han Cilan menikah dengan pemuda Siyo yang menjadi Tihu di kota Gualin sebelah selatan kota Kunming. Setelah Han Cilan pindah mengikuti suaminya, Han Saiku menyerahkan pengurusan Likoan kepada Han Liutan yang kala itu masih berumur 17 tahun. Han Liutan yang terpelajar memang tidak mengecewakan orang tuanya, dia mampu mengelola bisnis keluarganya dengan baik sehingga 5 tahun sudah, Likoan Bunga Cilan tetap menuai sukses dan diminati orang banyak, dan rutinitasnya setiap tahun datang mengunjungi Likoan milik keluarganya yang ada di luar kota Kunming, dan salah satunya Likoan di kota Guian. Han Bong Bian yang sedang berjalan-jalan tertarik melihat akrobat keliling yang sedang menjajakan kebolehannya, banyak orang berdiri melingkar menyaksikan atraksi yang dipertontonkan, yang menarik perhatian Han Bong Bian adalah gadis cantik yang sedang memutar lingkaran rotan dengan kakinya, tepuk tangan menyambut permainan gadis cantik tersebut, dan tidak lama para penonton melempar ruang recehan dan disambut ucapan terima kasih dari lelaki paruh baya yang menjadi pimpinan rombongan.